Pemirsa menjerang arus mudi kelebaran pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiagakan 40 posko untuk mengantisipasi bencana dan 19 posko khusus untuk perbaikan jalan rusak. Selain itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar pun optimis 50% dari 364 ruas jalan termasuk jembatan rusak sudah selesai diperbaiki pada H-10 lebaran. Ditemui usai diskusi yang diselenggarakan Diskom Info Jawa Barat bersama wartawan Pogja Gedung Sate, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono mengatakan pihaknya terus mengakselerasi perbaikan jalan yang berlubang di Jawa Barat menghadapi arus mudi kelebaran. Dirinya optimis 357 lubang di 2.362,18 km panjang jalan provinsi bisa teratasi paling tidak pada H-10 lebaran. Untuk mengantisipasi timbulnya lubang baru dan bencana alam yang mungkin saja bisa terjadi di jalur mudik, pihaknya pun menyiagakan 40 posko yang tersebar di Jawa Barat dan 19 posko yang menyediakan berbagai peralatan seperti damtrak hingga mini ekskavator untuk memperbaiki jalan rusak. Nah, untuk mengantisipasi dari jalan nasib, kemungkinan terjadinya lombang baru. Karena masih kira-kira sekitar 73 persen dari jalan kita ini, mereka sudah lewat, kita akan menyiapkan 40 posko tersebar di Jawa Barat dan ada 19 posko, DRU. Jadi, peralatan dan material juga untuk kita bisa memobilisasi, mengantisipasi agarnya rusak-rusakan jalan maupun jimata. Tapi mudah-mudahan, begitu ini, kekhawatiran akan jadinya berjalan, bisa kita minimaliskan ya. Selain itu, Bambang menargetkan 50 persen dari 364 km ruas jalan, termasuk jembatan rusak, sudah selesai diperbaiki pada Hamin 10 Lebaran. Selain itu, pihaknya pun menyiapkan 114 ruas jalan yang berpotensi digunakan sebagai jalur alternatif lebaran dari 297 ruas jalan provinsi. 92 di antaranya akan berpotensi digunakan sebagai jalur wisata di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV